Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi hari ini sesuai judulnya kita akan bahas tentang India Nah, ngomong-ngomong tentang India ini Kayaknya kalau bahas tentang India tidak akan pernah terlepas dari hal-hal yang menarik, unik Atau bahkan aturan-aturan nyelana yang ada di India Tapi jangan salah nih, meskipun India memiliki banyak sekali kontroversi Kemarin India menyumbangkan satu piala Miss Universe 2021 di Israel Hernas Shandu menjadi perempuan ketiga yang memenangkan Miss Universe yang berasal dari India Yang sebelumnya dimenangkan oleh Lara Dutta pada tahun 2000 Kemudian Susmita Sen pada tahun 1994 juga memenangkan kompetensi bergensi tersebut Tidak hanya Miss Universe loh, bahkan Aiswarah Rai Bachan juga menjadi Miss World Yang mewakili India sebagai ratu kecantikan sejagat Oke, kita kembali ke permasalahan yang akan kita bahas hari ini ya Hari ini akan kita bahas mengenai beberapa aturan-aturan yang nyeleneh yang diterapkan di India Bahkan beberapa aturan sampai saat ini masih tetap diterapkan loh Apa aja aturannya? Nah, sebenarnya ada banyak sekali aturan tapi aku sudah merangkumnya menjadi 5 aturan paling nyeleneh yang diterapkan di India Untuk aturan yang pertama adalah adanya undang-undang tentang larangan menyembeli hewan sapi Nah, bagi kalian yang belum tahu, 60% dari penduduk India adalah seorang vegetarian Kenapa? Karena warga India ini memiliki kepercayaan bahwa hewan sapi adalah hewan yang ditunggangi oleh dewa siwa Oleh sebab itu, hewan sapi di sana sangat disucikan dan diharamkan untuk dikonsumsi apalagi disembeli Sampai dengan saat ini, 20 dari 28 wilayah di India sudah menerapkan undang-undang mengenai larangan untuk menyembeli hewan sapi Sejak adanya undang-undang ini yang ditetapkan pada 26 Oktober 2005, India menemati angka terendah konsumsi daging di dunia Kemudian kita beralih ke peraturan yang kedua Kumis akan menentukan gaji seorang polisi Nah, ternyata di India sendiri memiliki kumis ada satu hal yang dianggap ketegasan dan kewibawaan Jadi, polisi-polisi di sana sebisa mungkin untuk memiliki kumis Apalagi kalau mereka memiliki kumis, mereka juga akan memiliki bonus lebih di atas gaji mereka Makanya nih, kebanyakan polisi yang ada di film-film India memiliki kumis Untuk aturan yang ketiga, sebenarnya aturan ini cukup masuk akal dan mungkin sudah diterapkan di seluruh dunia sih ya Yakni, aturan dilarang menggunakan kaki untuk menunjuk sesuatu Kayak misal kita kan menunjukkan mau beli koran gitu ya, pasti nunjukinya pakai tangan kan, nggak pakai kaki Untuk aturan yang keempat adalah Hanya orang laki-laki yang boleh memegang handphone Nah, perempuan di sana baik yang belum menikah maupun sudah menikah itu dilarang menggunakan handphone guys Mereka menganggap kalau ada perempuan yang memakai handphone Perempuan tersebut dianggap mempermalukan diri mereka sendiri Kemudian aturan yang kelima adalah Dilarang membawa keluar mata uang rupiah ke luar negara India Misal nih kalian turis nih ya, terus kalian kebetulan ada uang rupiah masih tertinggal di saku Nah, mau tidak mau uang tersebut harus kalian habiskan atau kalian tukarkan terlebih dahulu Baik itu uang kertas maupun uang koin Oke, cukup itu aja untuk aturan-aturan yang menurutku cukup nyeleneh dan unik dari India Kalau informasi ini membantu kalian menambah pengetahuan Silahkan dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen Oke, sampai jumpa di videoku selanjutnya Jangan lupa, like, main, and subscribe Terima kasih telah menonton!